Jidahnya bukan adalah mereka mencari kebenaran. Buktinya setelah debat kalah dari sisi ilmiah, enggak juga pun ada kebenaran-kebenaran. Oh ternyata debatnya mereka cuma ingin apa? Menenyapkan kebatinan dan memperlakkan Arab, menenyapkan Al-Hab dan memperlakkan kebatinan. Nah, itulah kepiasalah orang yang menentang da'lah yang suka jidah. Ya, kalau seorang orang-orang yang menentang, ya meskipi, kureis dari dulu. Ya, misalnya Nabi Muhammad SAW, ya, sudah demikian lembut dalam da'wah, bijak dalam penyampaian, banyak bukti kebenaran, tetap saja dijidah dalam menentang-menentang. Nah, dia ini adalah penyihir. Iya, karena di antara pengalus sihir itu bisa memisahkan hubungan kerabat, keluarga, family. Jadi mereka melihat akibat dalam aneh Muhammad ini terpisah antara orang yang beriman dengan orang yang kabur, antara yang terlalu dengan orang yang syirik. Nah, jadi di antara pengalus sihir itu. Nah, bahkan Al-Quran mereka debat dengan mengatakan Tuhan yang doi orang-orang terdahulu saja. Ya. Termasuknya di dalam mereka apa? Tentanya mereka tentang Ashabul Ghafi. Seperti yang kita sudah sebutkan di awal pembahasan surat ini. Coba tanya ke Muhammad tentang kisah Ashabul Ghafi. Tahu gak dia? Kalau dia mengatakan Nabi gitu ya. Dia lakukan apa? Ates. Karena ternyata dia gak tahu. Bohong. Tapi ternyata Tuhan surat Al-Quran Ghafi. Enggak juga. Berarti kan? Jindah mereka cuma untuk menerapkan benar-benar. Begitu juga pertanyaan tentang dia selalu ada kata-kata roh. Jindah tentang roh. Coba terangkan kembali kami. Roh beruntung gimana? Jadi dikasih pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab. dan mungkin gak akan bisa jawab di kiranya untuk mereka. Intinya apa? Tunjuan mereka yang tidak bahkan mereka membuat dengan teki supaya Nabi gak bisa jawab sehingga kalau Nabi kalah gak bisa jawab wah sudah habis itu. Mereka-mereka orang seperti itu untuk apa? Memperhatikan kebatihan dan menolak kebenaran ini kalau oleh Rasulullah AS. Jadi ya. Ini sama seperti orang-orang muslim itu. Contohnya tadi Fakalu Abashalu Yahdun apakah manusia akan memberi hidayah kepada kita? Sampai kata mereka walau sya'u Allah wala di sana mana ikatan? Iya. Kalau Allah memutus sebagai pemberitahannya bukan manusia atau manusia tapi mana itu? Iya. Kenapa kamu yang dilutus? Ini kurang saja. Saya katakan tidak pantas kalau diutus menjadi keputusan Allah padahal mereka mengertahui kelebihan Masya Allah ditentang sebagai orang yang amanah orang yang jujur itu japa-japa jidat mereka nah Sampai가 cim charakter Jangan lupa ini Terima kasih.